Sebuah cerita yang berjudul Kutukan Jodoh Diambil dari Twitter at Payung H11101001 Cerita ini aku ceritakan dari sudut pandang Pak Hanafi Namaku adalah Pak Hanafi Dulu sekitar di akhir tahun 80-an Dan sepanjang tahun 90-an Benar-benar keluarga kami digembarkan dengan satu masalah Yang sama sekali cukup menyedihkan dan mengerikan yang terjadi dengan kakakku yang berdama Dayani Jadi saat itu, saat kami masih kecil Kami tinggal di sebuah desa yang tidak bisa kami sebutkan namanya Di sana aku tinggal bersama bapak, ibu, dan kak Dayani Aku dan kak Dayani tumbuh bersama Dan terbilang kami cukup kompak Biarpun usia kami selisih 4 tahun Karena aku masih SD kak Dayani sudah SMP Sejak kak Dayani SMP Yang mulai terlihat layaknya wanita desa Banyak lelaki yang suka Melihat bahkan iseng Mengganggu kak Dayani Yang karena kak Dayani emang cantik Mungkin Tanpa kami sadari Kak Dayani emang kebang desanya Bahkan dulu Aku selalu direpotkan dengan pemuda desa Yang selalu meminta aku menyampaikan salam Untuk kak Dayani Bahkan tidak jarang mereka juga sering menitipkan selembar surat cinta untuk kak Dayani Aku selalu mengantarkan suratnya ke kak Dayani Meskipun sambil jalan pulang aku lebih dulu membacanya Karena penasaran Karena dulu aku belum mengerti Soal privasi, lagian Kami juga sering membacanya barengan Aku sering melihat kak Dayani saat kesel karena suratnya Dan senyum Senyum sendiri karena suratnya Tapi itu hanya rahasia kami berdua Karena saat itu Kak Dayani tidak diizinkan pacaran oleh bapak dan ibu Karena tuntutan dari bapak untuk tekun sekolah dan belajar Saat itu Kak Dayani juga emang selalu dibanggakan bapak dan ibu Karena sering mendapatkan ranking dan nilai yang membagakan bapak dan ibu Selain cantik Kak Dayani juga pinter di sekolah Lalu saat aku SMP Kak Dayani masuk SMA Sejak SMA Kak Dayani mulai sering bergaul dengan Banyak teman dan punya Banyak teman cowok dan juga cewek Dan juga Kak Dayani mulai pacaran karena emang bapak ibu sudah mengizinkan Biarpun bapak sebenarnya saat itu lebih menyarankan untuk fokus menyelesaikan SMA dulu Tapi tetap bapak tidak bisa melarang Karena dulu di desa kami banyak orang tua sudah mengizinkan anaknya pacaran sejak SMA Karena orang tua selalu diselimuti ketakutan Anaknya menjadi perawan tua jika punya anak perempuan Mungkin itulah yang dipikirkan bapak dan ibu saat itu Lagipula Kak Dayani saat pacaran sangat terbuka dengan bapak dan ibu Cowoknya selalu datang menemui bapak di rumah Bukan tipikal pacaran diam-diaman Dan melakukan hal-hal yang rusak Meskipun saat SMA Kak Dayani sering gontak-ganti pacar Tapi masih dalam kontrol orang tua Tapi sejak SMA juga Kak Dayani mulai sering dimarah oleh bapak Karena terlalu fokus bergaul dan pacaran Imbasnya Prestasi di sekolah menjadi menurun Setelah tamat SMA Kak Dayani tidak melanjutkan pendidikan ke kuliah Karena pada saat itu tidak kepikiran sama sekali Sebab di desa kami saat itu kebanyakan wanita setelah tamat SMA Dianggap sudah sangat matang untuk menikah Bahkan banyak juga setelah tamat SMP langsung menikah Untuk perempungan kebanyakan seperti itu Begitu juga dengan Kak Dayani Setelah tamat SMA Kak Dayani langsung menunggu ada laki-laki yang melamar Karena saat Kak Dayani pacaran di SMA-nya Pacarnya gak pernah tetap Berganti-ganti Jadi setelah tamat SMA Kak Dayani niatnya menunggulah laki yang serius Namun setelah 4 tahun berlalu Kak Dayani tamat dari SMA Belum ada seorang pun yang datang berniat melamar Saat itu Kak Dayani mulai merasa malu dengan teman-temannya Yang saat itu udah pada nikah dan bahkan banyak yang sudah punya anak Bapak dan ibu juga merasa malu Karena di desa kami Kak Dayani mulai jadi pembicaraan yang dianggap wanita yang tidak laku Dan banyaknya fitnahan yang seolah menduga kalau Kak Dayani tidak laku karena sudah tidak perawan lagi Karena Kak Dayani emang sering kontak-ganti pacar di SMA-nya Itu pastinya menyakitkan keluarga kami Dan sungguh memalukan Lalu Karena bapak dan ibu tidak kuat terus-terusan melihat Kak Dayani menunggu Layaknya wanita yang tidak laku Akhirnya bapak juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak temannya Ibu juga berusaha menjodohkan anak temannya dengan Kak Dayani Tapi setelah beberapa kali dijodohkan dan sempat hampir dilamar Tapi calon lelaki selalu berubah pikiran Dan menghindar dari Kak Dayani Aku sampai bosen melihat Kak Dayani sedih dan terus menangis Terus menerus Sudah beberapa kali dijodohkan Gagalnya hanya karena lelaki berubah pikiran tanpa ada alasan apapun Bapak dan ibu kecewa dengan pihak lelakinya yang dianggap tidak bertanggung jawab Bapak dan ibu juga sering heran Karena Kak Dayani cantik Tapi kok saat mencari jodoh begitu sulit Berbeda dengan perempuan lain di desa kami Yang begitu mudahnya mendapatkan jodoh Padahal Kak Dayani cantik dan juga pintar, baik, dan sadar Pinter mungkin bonus untuk calon lelakinya Sejak saat itu Kami sekeluarga mulai merasakan keanehan dengan sikap atau apa yang dilakukan oleh Kak Dayani Keanehan yang bersifat ringan atau sepele hingga berakhir ekstrim Keanehan awalnya ini sangat sepele Bahkan aku gak berpikir bahwa inilah gerbang musibah untuk Kak Dayani dan keluarga kami Dari kutukan Yang ternyata ada hubungannya soal jodoh Kak Dayani Keanehan Kak Dayani sering banget meminum gelas Memakai gelas tetapi di dalam gelasnya ada satu batu Seukuran buah jambu Awalnya yang melihat itu ibu Ibu melihat Kak Dayani minum dan langsung ditanya oleh ibu Kok ditaruh batu di gelasnya dan Ibu nanya karena ibu heran Kak Dayani menjawab dengan santai Oh ini batu untuk terapi bu Supaya Dayani awet muda Kak Dayani sambil menjawab sambil ketawa kecil yang seakan malu Ibu percaya Awalnya emang bener batu itu untuk terapi Tapi ibu heran Kak Dayani tau dari mana Kalau batu itu bisa buat awet muda Karena setelah bertahun-tahun Kak Dayani tamat SMA Dia tidak pernah bergaul Bahkan keluar rumah aja Sudah sangat jarang Jangan berpikir kalau Kak Dayani browsing ya Di jaman itu belum ada browser atau google Bahkan saat itu tv aja kami belum punya Karena cuma hanya orang kaya Di desa kami yang mempunyai tv Karena dulunya Di masa itu khususnya desa kami TV adalah benda yang cukup mewah Soal batunya Aku juga pernah melihat Kak Dayani minum Di dalam gelasnya ada satu batu Iseng aku nanya Kak Dayani menjawab Dengan katanya Itu herbal Untuk kawet muda Ya tanpa berpikir aneh-aneh Aku percaya aja Sejak saat itu kami mulai terbiasa Dan sering melihat Kak Dayani minum seperti itu Tidak ada satu pun dari kami menaruh curiga soal itu Lalu beberapa hari kemudian Kami melihatkan ehan lain dari Kak Dayani Saat itu Kak Dayani ngomong dan nanya Kepada ibuku dengan panik dan tergesa-gesa Bu Kenapa aku bisa minum air batu Ibu seketika heran Dia yang minum sendiri Dia yang nyesel Itu yang dipikirkan oleh ibuku Bahkan karena itu Kak Dayani seolah sangat menyesal sampai nangis Kami merasa itu sangat aneh Karena menurut kami Hal yang sepele Yang berasa aneh kalau sampai nangis Hanya karena itu Tapi setelah kejadian itu Aku melihat lagi Kak Dayani Lagi minum air batunya Aku sempat negur sambil ngeledek Duh Kok diminum lagi? Jangan diminum Ntar nyesel sendiri loh Tapi Kak Dayani tetap melanjutkan minumnya Sampai Gak lama kemudian Dia nangis Karena nyesel juga Dan kejadian ini Sering banget terulang Hingga kami semua terbiasa Jadi saat itulah Keanehan awal Kak Dayani Yang sangat sekali Belum membuat kami menaruh curiga apapun Hanya sebatas aneh Tapi keanehan itu Bukan hanya berhenti disitu saja Setelah beberapa tahun Muncul lagi keanehan yang terjadi Dengan Kak Dayani Karena dia Mulai sering pikun Yang emang gak normal Dengan usianya yang masih berusia 25 tahun saat itu Awalnya mulanya aku melihat Kak Dayani pikun Saat pagi-pagi aku duduk di depan rumah Dan seperti biasa rutinitas pagi-pagiku Aku duduk di depan rumah Dan Kak Dayani menyapu teras setiap pagi Aku melihat Kak Dayani menyapu Lalu selesai menyapu Kak Dayani masuk ke dalam Tapi hanya berselang beberapa menit Kak Dayani keluar lagi Menyapu halaman Serta menyapu teras Di tempat Yang barusan dia sapu Aku heran Dan bilang Lah Kak Kok disapu lagi? Tanya aku sambil heran Kak Dayani keheranan sendiri Karena menurut dia Terasnya belum disapu Padahal barusan aku melihat secara langsung Dia udah nyapu Bukan cuma itu Aku pernah lihat juga Kak Dayani saat makan siang Dia makan Sambil masuk kamar Tapi berselang beberapa menit Dia keluar lagi ambil piring dan makan lagi Karena aku udah merasa Kak Dayani agak pikun Karena kejadian sebelumnya Aku mastiin sekaligus nanya Kok makan lagi sih Kak? Kan barusan Kakak udah makan Dia kebingungan sendiri Dan kejadian seperti ini Mulai sering dialami Kak Dayani Dia sering melakukan sesuatu itu dobel Karena lupa udah melakukannya Dan keanehan Kak Dayani Bapak mulai curiga soal pikunya dan batu itu Dan bertanya-tanya Ada apa? Dengan Kak Dayani Bapak pun pernah curhat dengan tetangga kami yang Itu teman dekat Bapak Bapak cerita soal keanehan Kak Dayani Dan mereka pun menduga Kayaknya ada sesuatu di batu itu Bapak juga disarani untuk ambil batu itu dari Dayani Takutnya Itu batu jimat Lalu karena Bapak udah resah Akhirnya diam-diam Bapak mengambil batunya Yang selalu ditaruh Kak Dayani di gelas Yang ada di kamarnya Saat itu Kak Dayani sadar batunya sudah tidak ada Kak Dayani marah-marah yang luar biasa Sampai memukul semua benda yang ada di dekatnya Sampai keadaan rumah berantakan semua Saat itu kami benar-benar heran melihat Kak Dayani marah sekeras itu Itu pertama kali kami semua melihat Kak Dayani marah Lalu karena Bapak udah takut Akhirnya Bapak mengembalikan batunya ke Dayani Setelah itu Di tangan Kak Dayani Betapa kagetnya Kami melihat Kak Dayani mengancam Dan membentak Bapak Jangan sekali-kali Kamu sentuh batu itu lagi Ini hanya perawatan wanita Jangan sentuh lagi Jika batu itu hilang Aku akan hancurkan rumah ini Setelah itu Kak Dayani pun masuk ke dalam kamarnya Hingga ngebanting pintu Saat siang hari Saat itu Kak Dayani Buat Bapak ketakutan Hingga kami melihat mata Bapak berkaca-kaca Bercampur sedih dan takut Kami semua heran Kenapa Kak Dayani bisa sekeras itu Terutama Dengan Bapak Lalu Sorenya Kak Dayani keluar kamar Yang kelihatannya baru bangun tidur Sikap Kak Dayani Waktu itu benar-benar Tanpa rasa bersalah sama sekali Bahkan tidak canggung juga Melihat ibu yang sedang menyuci piring di belakang Dengan santai dan lembutnya Kak Dayani bilang Loh Kok ibu yang nyuci piring? Sini bu Biar Yani aja yang nyuci Karena sebenarnya Itu rutinitas Kak Dayani setiap sore Tapi karena ibu juga sudah takut dengan Kak Dayani Soal tadi siang Ibu gak berani ngetuk pintu kamarnya Kak Dayani Untuk ngingetin nyuci piring Makanya Kak Dayani minta untuk nyuci piring Setelah beres nyuci piring Kak Dayani juga buatan kopi untuk Bapak Itu rutinitas Kak Dayani Melihat itu semua Kami merasa heran dengan Kak Dayani Sikapnya menunjukkan seolah-olah Tidak terjadi apa-apa Tidak merasa bersalah Bahkan tidak canggung sama sekali Bapak sampai ragu Jangan-jangan Yang marah-marah tadi Bukan Kak Dayani Dari sini sebenarnya Bapak sudah curiga Tapi karena Kak Dayani juga sering pikun juga Jadi kami mikir mungkin Kak Dayani pikun lagi Alias lupa soal kejadian tadi siang Lalu malamnya saat makan malam Bapak dan ibu berharap dan menunggu Kak Dayani minta maaf Tetapi Kak Dayani sama sekali tidak menunggu Dan menunjukkan sikap bersalah Tidak canggung juga Sikapnya seperti biasa Akhirnya Bapak buka pembahasan dan nanya ke Kak Dayani Yani Kamu tadi siang kenapa? Dengan santainya Kak Dayani menjawab Oh batu itu hanya untuk herbal perawatan Iya herbal perawatan wanita saja kok pak Dia cuma menjawab begitu Dan lagi Kak Dayani sama sekali Tidak merasa bersalah dan minta maaf ke Bapak Dari sini yang sebelumnya kami sudah curiga Ada yang aneh dengan batu itu Tapi karena jawaban Kak Dayani Seolah meyakinkan kami semua Kalau batu itu hanya herbal saja Karena Kak Dayani terus menjawab Itu hanya herbal Sejak saat itu kami tidak melihat batu itu lagi Bahkan sampai sekarang Yang kami tahu Tidak pernah ada batu itu lagi di gelas yang diminum oleh Kak Dayani Apakah disimpan dengan Kak Dayani Dan atau mungkin ia buang? Entahlah Kami benar-benar tidak pernah melihatnya lagi Lalu kejadian yang lain Dari kejadian ini kami seluruh keluarga Baru mulai mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kak Dayani Soal semua keanehan dan kenapa sulitnya Kak Dayani menemukan jodoh Jadi itu bermula Dengan kedatangan seorang laki-laki yang berasal dari desa kami juga Yang bernama Didi Awalnya kami menganggap ini kabar baik Hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu Karena saat itu Didi datang bersama kedua orang tuanya yang berniat melamar Kak Dayani Kami semua sangat senang Apalagi Kak Dayani benar-benar senang selama berhari-hari Kak Dayani di Mabukasmara Terlebih Didi juga di desa dianggap anak yang berpendidikan Karena saat itu dia sudah sarjana Bahkan sudah kerja di salah satu perusahaan berbasis swasta di Jakarta Dia juga sudah menetap secara mandiri di sana Saat itu Didi pulang kampung menemui Ibu Bapaknya dan emang berniat ingin melamar Kak Dayani Namun setelah beberapa hari Kak Dayani dimabuk asmara setelah lamaran itu Didi berubah pikiran dan memutuskan hubungannya dengan Kak Dayani Kami semua pastinya sangat kecewa Dengan keputusan Kak Didi Terutama Kak Dayani Tapi Bapak mulai berpikir lagi Saat itu Bapak mengingat kejadian sebelumnya Soal kegagalan hubungan Dayani dengan anak temennya Yang sudah beberapa kali dijodohkan selalu gagal Bahkan sekarang dengan Didi terjadi hal yang sama Bapak mulai berpikir dan timbul pertanyaan Kenapa semua laki-laki yang awalnya suka Tapi dalam waktu singkat berubah pikiran Apa ada yang salah dengan Dayani? Bapak berkali-kali nanya seperti itu kepadaku Akhirnya aku mengajak Bapak bertamu ke rumah Didi Pak berhubungan Didi belum balik ke Jakarta Kita tanyakan Apa alasannya Didi berubah pikirannya Pak? Dan Bapak setuju Lalu aku dan Bapak bertamu ke rumah Didi Seperti rencana kami Bapak menanyakan kepada Didi Nak Didi Sebelumnya saya minta maaf Bukannya saya tidak terima ketepuk keputusan anak Didi Tapi saya sebagai Bapak Dayani Saya ingin tahu Kenapa anak Didi berubah pikiran Saya juga minta maaf Pak Sudah membuat Bapak sekeluarga kecewa Tapi saya juga bingung Kenapa Dayani bukan seperti yang saya lihat di awal Setelah beberapa hari saya ketakutan melihat Dayani Saya merasa tertekan Saya juga bingung kenapa aneh seperti ini Jadi intinya Di sini Didi menjawab Apa yang dia rasakan saat melihat Kak Dayani Didi berani jujur Sedangkan laki-laki yang sebelumnya Tidak ada yang menceritakan alasan Kenapa mereka menghindar dari Kak Dayani Itulah sebabnya kenapa aku hanya menceritakan Lebih detail soal Didi dibandingkan laki sebelumnya Setelah itu kami pun pamit pulang Dan di rumah Kami mulai mikir bingung dan ketakutan Soal apa yang ditakutkan Bapaknya Seperti benar Ada yang salah Dengan Kak Dayani Di saat Bapak sedang kebingungan sendiri Aku nyaranin Bapak untuk konsultasi saja ke Mbok Minah Jadi Mbok Minah ini adalah dukun beranak Kata temanku Dia juga bisa mengobatin penyakitlah kampung Bapak setuju Kami langsung ngajak Ibu dan Kak Dayani Ke rumah Mbok Minah yang berada di desa sebelah Sampai di rumah Mbok Minah Ibu dan Bapak pun langsung menceritakan Semua keanehan Kak Dayani Terutama Sulitnya Kak Dayani mendapatkan jodoh Di situ Kak Dayani hanya diam Dengan raut wajahnya yang sedih dan pastinya merasa malu Yang aku yakin dia malu dengan dirinya sendiri Karena kami sekeluarga sudah repot Serepot ini hanya karena tidak ada yang mau berjodoh dengan Kak Dayani Kita balik lagi soal Mboknya Setelah diceritakan Mbok juga awalnya ngerasa heran Katanya Kok bisa ya Perempuan secantik ini sulit mendapatkan jodoh Apalagi Perlagakannya sangat lembut Setelah ngobrol Mbok pun langsung menggelar tikar untuk duduk di lesehan Mbok mau menerawang Kak Dayani Sebelum diperiksa Mbok nyuruh Bapak dan Ibu Megangin tangan Kak Dayani untuk jaga-jaga Kalau tiba-tiba Kak Dayani kerasukan Dalam keadaan dipegang Mbok menyuruh Kak Dayani natap matanya Tatap mata Mbok ya cantik Mbok terus menatap Kak Dayani Jadi mereka saling menatap selama beberapa menit Saat keadaan yang sudah sunyi tiba-tiba Mbok kaget Astagfirullahaladzim Mbok pun langsung melepaskan tatapannya Dan di waktu bersamaan juga Kak Dayani senyum melihat Mbok Senyumnya sekilas saja Yang seolah senyumnya seperti menyudutkan Mbok Lalu Mbok pun mengajak Dayani ngobrol dengan obrolan random Dengan tujuan memastikan apakah itu masih Kak Dayani atau bukan Ternyata itu masih Kak Dayani Setelah itu Bapak dan Ibu Nanya kepada Mbok Gimana Mbok? Dayani kenapa Mbok? Sepertinya Dayani gak sendiri di tubuhnya Begini aja Bagaimana kalau besok Dayani dirukiah Mbok bantuin Disini kami baru bener-bener tahu ternyata Apa yang ditakutkan Bapak ternyata benar Kak Dayani emang sedang kenapa-kenapa Setelah itu kami pulang Sesampainya di rumah Kami merencanakan merukiah Kak Dayani Tapi Kak Dayani selalu menolak Alasannya dia malu Kalau banyak orang tahu kalau dia dirukiah Hanya karena sulit mendapatkan jodoh Disini sebenarnya Kak Dayani ngambek dengan Bapak dan Ibu Karena dia sebagai wanita Merasa malu dengan dirinya sendiri Jika Bapak dan Ibunya selalu berusaha melibatkan orang lain Hanya karena dia dianggap sebagai wanita yang tidak laku Dan Kak Dayani juga merasa tersinggung Dia dianggap jin dengan Bapak Minah Padahal yang dimaksud jinnya Atau sesuatu yang ada di dalam tubuhnya Dia yang digambarkan sosok yang menyeramkan Itu bukan dia Tetapi sosok yang hinggap di dalam tubuhnya Saat kami pulang dari Bapak Minah Itu hari sudah mulai gelap Dan malam itu saat kami merencanakan rukiah Kak Dayani terus-terusan menolak Dan ngambek sepanjang malam Yang akhirnya dia marah-marah lagi Masuk ke kamar dengan membanting pintu Lalu tidak lama kemudian Kak Dayani keluar kamar Nyamperin Bapak dengan keadaan yang aneh banget Sambil senyum Kak Dayani ngomong dengan suara berbisik Dengan lembut Dan bahasa yang halus Tssst Kalian Dan nenek tua itu Nggak akan berhasil Setelah itu Kak Dayani pun jatuh pingsan Ibu yang sedang di kamar kaget banget Mendengar suara beruk Ternyata Kak Dayani jatuh dan terbaring di lantai Saat itu Bapak Hanya bisa melongo kebingungan Soal bahasa halus Saat Kak Dayani nyamperin Bapak Kak Dayani ngomong dengan bahasa yang tidak biasa Dia pakai bahasa daerah kami Tetapi bukan bahasa daerah yang Biasa kami gunakan Tetapi Bahasa daerah yang sangat halus Yang mana di desa kami Saat itu Sudah sangat jarang Orang Yang masih menggunakan bahasa Sehalus itu Kecuali Sudah sangat sepuh Nah kita sambung lagi Saat itu Bapak dan Ibu Kebingungan Karena Kak Dayani pingsan Ditambah aku Sedang tidak di rumah Karena Biasanya Kalau ada apa-apa di rumah Aku selalu yang terdepan Karena Bapak dan Ibu Lumayan sudah tua Jadi malam itu Aku pulang Di rumah Hanya Bapak dan Ibu Kak Dayani Yang sudah terbaring Di lantai Jujur Saat itu aku kira Kak Dayani sudah pergi Sudah meninggal Karena tangisan Ibu Yang histeris Membuat tetangga kami pun Satu persatu Berdatangan Bapak malam itu Lari ke rumah Bok Minah Lalu gak lama Balik Dengan Bok Minah Dan Pak Ustadz Dari desa kami Tapi Bok Minah Masih di pintu Bok Minah Langsung mengucap Astagfirullahaladzim Dia melihat Ke arah Kak Dayani Bok Minah pun Menyuruh kami Semua minggir Karena dia melihat Sosok hitam besar Yang menduduki Tubuh Kak Dayani Seketika Kami semua Berhamburan keluar rumah Karena Saat itu Aku, Ibu Dan beberapa tetangga Kami sedang duduk Di sebelah tubuh Kak Dayani Yang sedang terbaring Malam itu Sangat mencekam Kami semua Menunggu di luar Karena Bok Minah Akan berkomunikasi Dengan sosok Yang sedang menduduki Tubuh Kak Dayani Malam itu Kami Tidak bisa melihat Sosok itu Hanya Bok Minah Yang bisa melihatnya Tetapi malam itu Kami semua dengar Dari luar rumah Bok Minah Sedang berbicara Dengan sesuatu Yang tidak Kami bisa melihat Wujudnya Sesuara yang aneh Bukan Seperti suara lelaki Maupun wanita Dan suara juga lembut Dan menggunakan Bahasa halus Seperti yang tadi Aku jelaskan Yang pernah Diucapkan oleh Kak Dayani Kami dengar Kami dengar sendiri Isi percakapannya Tapi kami Tidak bisa mengerti Sepenuhnya Dari bahasa Yang digunakan Jin ini Kami hanya Mengerti Sepenggal saja Intinya begini Kamu siapa? Apa tujuanmu? Kenapa Kamu membuat Wanita ini Menderita? Siapa yang Ngirim Kamu Ketubuh Wanita ini? Sosok itu Menjawab Tubuh ini lembab Nyaman Ini tempatku Beberapa kali ditanya Dia hanya menjawab itu Sama sekali Tidak menjawab Siapa yang mengerim dia Ketubuh Kak Dayani Setelah Mbok berkomunikasi Dengan sosok itu Kami semua berdoa Yang dipimpin oleh Pak Ustadz Yang tidak berhenti Berdoa Sampai Kak Dayani sadar Saat hampir tengah malam Sekitar jam Setengah sebelas Lalu besoknya Kak Dayani Di Rukyah Di Musola Yang ada Di desa kami Semenjak saat itu Kak Dayani Mulai sering Di Rukyah Selama sebulan Empat kali Di Rukyah Yang terus dibantu Oleh Mbok Minah Dan selama sebulan itu Keadaan Kak Dayani Mulai makin buruk Mulai dari Sikapnya yang berubah Layaknya sikap Anak kecil Dan dia Hanya bisa Senyum saja Yang lebih Membuat kami Terpukul Fisik Kak Dayani Juga sudah Mulai berubah Perlahan Mukanya Menua hanya dalam sebulan Kantong matanya Melebar Hingga terlihat Longgar Yang terlihat Bola matanya Nyaris lepas Tubuhnya sangat Kurus Perubahan sikap Dan fisiknya Terjadi hanya Dalam sebulan Bapak Bapak dan ibu Hanya bisa menangis Melihat Kak Dayani Seperti itu Kak Dayani Terus bertersenyum Kami pun Terus melakukan Rukyah Lebih Sering lagi Untuk melawan Jinnya Dan terus berdoa Agar Kak Dayani Bisa kembali Seperti semula Di sisi lain Mbok Minah Menyuruh Bapak Untuk mencari Batu Batu Yang dulunya Kak Dayani Sering masukin Kedalam gelas Karena soal batu itu Juga Sudah lebih dulu Diceritakan Bapak dan ibu Kali ini Mbok Minah Minta Bapak Untuk mencari Batunya Atau mungkin Ada jimat Yang ditaruh Pengirimnya Di rumah mereka Karena disini Mbok Minah Mulai penasaran Dan curiga juga Dengan batu itu Lalu kami pun Nyari batu itu Keseisi rumah Tetapi kami tidak Menemukan lagi Batu itu Aku sempat bertanya Kepada Kak Dayani Dimana batunya Tapi Kak Dayani Hanya tersenyum Layaknya aku Hanya dengan Bertanya kepada Anak bayi Yang masih Belum bisa berbicara Kak Dayani Sudah tidak bisa Ngobrol lagi Disini kami Tidak tahu Harus ngapain Kami juga Tidak kuat Melihat Kak Dayani Terus-menerus begitu Lalu aku Kepikiran Apakah mungkin Kak Dayani Hanya menderita Penyakit medis Mungkin Kak Dayani Stres berlebih Karena malu Karena dia sering Mengagap dirinya Wanita yang tidak laku Dia malu dengan Semua warga desa Apalagi Banyak isu jelek Dari masyarakat Soal Kak Dayani Mungkin karena itu Kak Dayani Stres Dan membuat Gisinya yang Semakin buruk Membuat perubahan fisiknya Aku sempat Berpikiran Seperti itu Lalu aku ajak Bapak dan Ibu Ngobrol Nyariin mereka Untuk bawa Kak Dayani Berubat ke Ahli jiwa Dan ahli gisi Ternyata Bapak dan Ibu Setuju Dan singkat cerita Akhirnya kami Membawa Kak Dayani Ke rumah sakit jiwa Disana dia Ditangani secara langsung Dengan ahli jiwa Selama kurang lebih Setahun Dan masa perawatan Di rumah sakit jiwa Tapi setelah dirawat Selama kurang lebih Satu tahun Kak Dayani Sama sekali Tidak membaik Bahkan Lebih buruk lagi Keadaan tubuhnya Makin kurus lagi Keadaan wajahnya Makin buruk lagi Pokoknya Tidak enak dipandang Pihak rumah sakit jiwa Juga tidak bisa Mendeteksi sumber penyakitnya Dan sama sekali Tidak ada perubahan Sikap Banyak pihak Yang sudah menyarankan kami Untuk Pengobatan kampung Termasuk pihak medis Akhirnya kami pun Membawa Kak Dayani Pulang lagi Semenjak Kak Dayani Sudah dirumah lagi Banyak anak-anak desa Yang ketakutan Melihat Kak Dayani Yang saat itu Kak Dayani Suka duduk Di depan rumah Dengan tingkahnya Yang random Dan fisik menakutkan Anak-anak Bapak dan ibu Hanya bisa menangis Melihat Kak Dayani Aku terus melihat Ibu menangis Di sini Keluarga kami Sama sekali Tanpa senyuman Ada penghalang besar Yang membendung Senyuman kami Kecuali Kecuali Kak Dayani Yang terus tersenyum Hingga di satu titik Kami bingung Mau ngobatin Kak Dayani Kemala lagi Lalu saat itu Temannya bapak Menyarankan Bawa Kak Dayani Kembah Jiwo Dukun Yang dianggap Menggunakan ilmu hitam Menurut kebanyakan Warga desa kami Katanya Mbah Jiwo Dukun yang kuat Mungkin Mbah Jiwo Bisa mengusir sosok Yang ada di dalam Tubuh Kak Dayani Awalnya Bapak juga ragu Karena takut musrik Lalu bapak Kompromi dengan Aku dan ibu juga Kami juga Awalnya ragu Tetapi Kami tidak kuat Melihat Kak Dayani Terus-terusan begitu Akhirnya Kami nekat Membawa Kak Dayani Kembah Jiwo Yang saat itu Rumahnya lumayan jauh Dari desa kami Sesampainya Di rumah Mbah Jiwo Kak Dayani Langsung memberuntak Seperti takut Dan benci Melihat Mbah Jiwo Aku Dan bapak Langsung memegang Kak Dayani Kami tidak kuat Kak Dayani Bener-bener kuat Akhirnya aku Dan bapak Ngikat Kak Dayani Pakai selendang Yang saat itu Dipakai oleh ibu Dalam sekejap Selendang itu pun Robek dan putus Akhirnya Mbah Jiwo Ngasih kami Sehelai daun bambu Yang sudah kering Dan tipis Mbah Jiwo Menyuruh kami Mengikat Tangan Kak Dayani Pakai itu Kami heran Tapi kami tahu Mbah Jiwo Dukun Dia lebih tahu Soal ini Kami pun Segera mengikat Tangan Kak Dayani Dengan daun bambu itu Anehnya Kak Dayani Bener-bener Tidak bisa bergerak Iya Aneh sekali Kami juga Merasa aneh Soal itu Setelah Kak Dayani Bisa tenang Barulah kami Menceritakan kepada Mbah Jiwo Soal Kak Dayani Mbah pun Memeriksa Kak Dayani Dengan metode Yang kami Tidak mengerti Setelah itu Barulah Mbah menjelaskan Dengan kami Dan disinilah kami Akhirnya mendapat Jawaban semua Ketambah Jiwo Ada sosok jin hitam Besar Kurus Bermata merah Yang ada Di dalam tubuh Anak ini Kasian dia Ada yang Mengirimkan jin Ketubuh ini Agar Anak ini Sulit mendapatkan Jodoh Karena setiap Laki-laki yang Berniat Meminangnya Lelaki itu Tidak akan melihat Dan merasakan Aura aslinya Karena yang akan Melihat Dan merasakan Aura hitam Dari jinnya Yang memang Diperintah Untuk menutup Aura aslinya Ternyata Disini Kamu baru tahu Kenapa dulu Setiap laki-laki Yang dijodohin Dengan kak Dayani Termasuk Lidi Selalu gagal Hanya karena Mereka berubah Pikiran Ternyata Tanpa mereka sadari Mereka hanya melihat Dan merasakan Aura hitam Dari jinnya Ini khusus Buat laki-laki Yang berniat Meminang Atau Menikahi kak Dayani Kata mbah jiwa juga Jin yang ada Di dalam tubuh Anak ini Sudah menyatu Dengan sempurna Di dalam tubuhnya Itulah Sebabnya Kenapa Fisiknya berubah Karena itu Mendekati bentuk Sosok Asli jinnya Bapak Memohon Kepada Mbah jiwa Untuk bisa Mengubati Dan mengusir Jin yang ada Di dalam tubuhnya Mbah jiwa Sudah menjelaskan Kepada kami semua Katanya Setiap jin Yang dikirimkan Biasanya Selalu ada Bukti yang tertinggal Berupa jimat Yang sebagai Pengantar jinnya Masuk ke dalam tubuh Korbannya Lalu Bapak Langsung menjelaskan Soal batu itu Batu itu lagi Lalu mbah bilang Kalau batu itu Berupa jimatnya Kemungkinan Anak ini Akan bisa selamat Karena batu itu Adalah gerbang Jin masuk ke dalam Tubuhnya Juga untuk Jin keluar dari Tubuhnya Setelah itu Kami pun pulang Di jalan kami pulang Kami Sangat bersemangat Ada harapan Bagi kami semua Kak Dayani Bisa selamat Sampai di rumah Kami pun Semua mencari batunya Semua barang Yang ada di rumah Terutama kamarnya Kak Dayani Kami bongkar Untuk mencari batu itu Tapi setelah beberapa hari Kami tidak menemukan Batu itu Akhirnya kami balik Ke rumah Mbak Jiwo Dan sesampainya Di sana Kami menjelaskan Kalau kami benar-benar Tidak bisa menemukan Batu itu Mbak Jiwo bilang Tanpa batu itu Jinnya tidak bisa keluar Sebenarnya bisa Tapi Jinnya harus Dikeluarkan secara paksa Tetapi Mbak Jiwo memaku Gak akan kuat Menghadapi Jinnya Kalau dikeluarkan secara paksa Karena resiko terlalu besar Untuk Mbak Jiwo Dengan berat Kami pun harus mengerti Harapan Berasa hilang Lalu disini Mbak Jiwo juga menawarkan Kepada kami Untuk melihat Dan berinteraksi langsung Dengan Jin yang ada Di dalam tubuh Kak Dayani Kami bersedia Tapi ada syarat Yang harus dilakukan Bapak dan ibu Ada pantangan yang jangan Tapi aku memaksakan Sangat kurus Terima kasih telah menerima Setelah ini Terima kasih telah menerima Sudah melupakan Sudah melupakan kejadiannya Dan juga sudah Memaafkan siapapun Yang melakukan Hal ini Kami tidak ingin Kembali Mengingat kisah ini Dan Disini kami hanya ingin Membagikan kisah Semoga bisa menjadikan Pelajaran bagi kita semua Buang buruknya Ambil baiknya Sebagai sebuah pembelajaran Terima kasih Sampai jumpa